Halo semua kembali lagi bersama Bigseller Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai analisa keuntungan Jadi fungsi dari analisa keuntungan ini adalah untuk menghitung keuntungan dalam waktu tertentu ya Nah keuntungan itu bisa kita hitung berdasarkan pesanan ataupun berdasarkan toko ya Karena kita punya toko mungkin banyak ya Bisa kita hitung seluruh keuntungannya ditaruh di satu dashboard gitu Nah untuk sekarang fungsi analisa keuntungan ini hanya dapat digunakan untuk marketplace Lazada dan Shopee saja Oke saya bahas dulu mengenai syarat untuk menggunakan fungsi laporan keuntungan ini Yang pertama adalah toko Anda sudah harus terintegrasi dengan Bigseller Yang kedua adalah pesanan yang telah selesai Yang dimaksud dengan pesanan yang telah selesai adalah pesanan yang dananya sudah bisa dicairkan Yang ketiga harus menggunakan fitur pergudangan Bigseller Yang keempat adalah menambahkan harga modal atau referensi di SKU gudang Nah untuk yang ketiga dan keempat ini adalah opsi ya Jadi boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan Nah ada perbedaannya kalau seandainya kita tidak menambahkan harga modal ataupun menggunakan fitur pergudangan Bigseller Maka harga modal yang nanti dimasukkan di laporan keuntungan akan ditetapkan sebagai nol Oke selanjutnya kita lihat rumus sederhana perhitungan keuntungan di Bigseller ya Jadi bagaimana hitungnya tuh Jadi bisa ditentuin keuntungan atau kerugian itu dari penjualan dikurang harga modal Harga modal ini adalah harga yang di SKU gudang Jadi penjualan yang disini itu didapat dari mana Nah kita bisa lihat di sini Nah penjualan yang didapat dari rincian penjualan setiap pesanan Seperti yang digambar di bawah ini ya Ini contoh dari Shopee dan Lazada Nah kita bisa lihat kalau setiap ada pesanan pasti ada total penjualan Nah total penjualan ini akan dimasukkan ke laporan penjualan Oke selanjutnya kita lihat harga modal Nah harga modal ini harga yang di mana Oke kita masuk ke menu pergudangan Terus kita masuk ke rincian stok ya Nah di dalam rincian stok ini itu ada yang namanya modal Nah disini modal bisa ditambahin ya Nah kalau sendanya setiap produk yang SKU gudangnya sudah dibuat Lalu dihubungkan sudah dengan SKU toko Maka secara otomatis modal ini bisa digunakan untuk laporan keuntungan Jadi disini kita bisa tambahkan Dengan klik disini ya Atau kita bisa tambahkan secara pasal Dan cara lainnya kita bisa menggunakan tabel Excel Untuk menambahkan modal setiap produk ya Kemudian mengenai tutorial lengkap untuk menambahkan harga modal Bisa dilihat di video kita yang sebelumnya ya Selain harga modal kita bisa menggunakan harga referensi Nah harga referensi ini ada di mana Kita bisa masuk ke pergudangan Lalu pilih SKU gudang Nah pilih salah satu produk yang sudah ada ya Nah disini kan ada namanya harga referensi Jadi seandainya kalau kita tidak mengisi harga modal Kita bisa menggunakan harga referensi Sebagai pengganti harga modal ya Jelas ya Oke selanjutnya kita lihat ya di laporannya ya Nah jadi kita masuk ke klik laporan Lalu pilih analisa keuntungan ya Nah disini bisa ada terlihat total keuntungan atau kerugian Nah disini ada modal produk Modal produk adalah modal yang tadi saya tunjukkan Terus keuntungan bisa ditentukan dari mana Dari total pesanan ya Total penjualannya Jadi bisa didapat dan semua data-data sudah ada disini Kita bisa melihat analisa keuntungan berdasarkan pesanan Berdasarkan toko Ataupun berdasarkan SKU gudang Nah lalu kita juga bisa melihat ya Berdasarkan tanggal ya Kita mau lihat keuntungan dari tanggal Berapa sampai tanggal berapa Juga bisa disini ya Kemudian kita bisa Pilih mau Toko kita yang Dimana gitu Terus sudah kita mengatur Kita bisa men-download Sebagai kabel Excel ya Caranya kita klik disini aja Unduh laporan Kita bisa Bisa langsung unduh Kemudian kita bisa Menampakkan Dan menghilangkan informasi Yang ingin kita Tambahkan dan kurangkan Contohnya kayak gini nih Yang kompensasi Biaya jasa kirim Ini kan gak terlalu penting ya Mungkin kalau terlalu banyak Datanya kita jadi Pusing sendiri Karena kita bisa Pilih data Mana aja yang mau Ditampakkan Bagaimana caranya Kita klik di Pengaturan Lalu kita bisa Hapus Yang tidak kita ingin Tampakkan ya Penasukkan Terus biaya administrasi Yang lainnya gitu Kita klik konfirmasi Jadi datanya Lebih ringkas ya Lebih sedikit Oke Sampai disini aja dulu Jika masih ada yang Mau ditanyakan Boleh langsung Ditanyakan Di grup Whatsapp Bigseller Ataupun grup Telegram kita Terima kasih Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.